Video seekor binatang yang diduga tapir berkeliaran di sekitar komplek kantor Bupati Pelalawan beredar luas di masyarakat sejak Sabtu 6 Mei lalu. Rekaman satwa itu menjadi viral dan banyak disorot di media sosial. Pasalnya, penampakan seekor tapir di kecematan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sudah sangat jarang dan langka dicumpai dalam belasan tahun terakhir. Apalagi binatang yang dilindungi itu malah berkeliaran dengan bebas di areal kantor Bupati dan kantor DPRD. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekan Baru, Johanas Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Johanas. Baik, terima kasih rekan-rekan dan selamat sore semua pemirsa Tribuner dimanapun Anda berada. Sebuah rekaman video menghubungkan warga Kabupaten Pelalawan dan juga menghubungkan di Jagat Mahaya yakni video yang menemukan seekor binatang diduga tapir berkeliaran di komplek atau di areal perkantoran kantor Bupati Pelalawan. Kejadian itu diketahui pada hari Jumat malam lalu, Tribuners. Dan videonya mulai siral pada hari Sabtu hingga hari Minggu. Dalam video tersebut terlihat tekor tapir yang menemukan warna tubuh putih pada bagian badannya sedangkan warna hitam pada bagian leher hingga kepala dan keempat kakinya. Tapir tersebut berjalan santai awalnya berjalan santai di tepi jalan, tepi jalan asfal. Kemudian masyarakat yang ada di dalam mobil mulai merekam dan mulai mengejar tapir tersebut untuk bisa merekamnya lebih dekat. Alhasil tapir tersebut berlari kecil dan menyeberangi jalan asfal dua jalur di komplek kantor Bupati, tepatnya di samping gedung daerah. Kemudian tapir tersebut diikuti oleh perekam hingga hilang di kegelapan malam dan di dalam semak-semak yang ada di sekitar kantor Bupati. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan mendapatkan video viral tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKCJ Provinsi Riau menerjunkan timnya ke Kewatan Belawang pada hari Sabtu dan hari Minggu. Tim melakukan mitigasi dan melakukan pencarian keberadaan tapir tersebut. Namun tim tidak berhasil pada saat itu menonton keberadaan tapir tersebut meskipun sudah dilakukan pencarian ke semak-semak atau semak belukar atau areal hutan yang ada di sekitar kantor Bupati, hanya menemukan beberapa jejak di daerah perlintasannya. Untuk itu, tribuner tim BKSJ memastikan jika tapir tersebut sudah kembali ke areal hutan yang lebih luas, yang merupakan habitatnya, dan dalam kondisi aman. Namun, info terbaru kami dapatkan tadi pagi, tribuner ternyata tapir tersebut kembali muncul di areal pemungkiman masyarakat. Pada hari Selasa Subuh tadi, atau hari Selasa Dini hari tadi malam, areal tapir tersebut muncul di areal pemungkiman masyarakat, tepatnya di Jalan Akasya Pangkalan Kerinci. Kemudian, masyarakat yang melihat tapir tersebut menghubungi kembali petugas BKSJ dan turun ke lokasi untuk sama-sama melakukan penggiringan. Alhasil tapir tersebut kembali digiring hingga ke areal hutan yang ada di Desa Kuala Terusan, Jaman Pangkalan Kerinci. Selanjutnya, BKSJ memastikan kondisi tapir jika sudah berada di areal hutan di daerah Kuala Terusan. hasil dipastikan ke areal tapir tersebut dalam kondisi aman dan dalam keadaan terjaga. Pasalnya areal hutan di daerah Desa Kuala Terusan terkoneksi ke areal hutan lainnya yang ada di sekitar atau di tepi sungai Kampar. Di sana terdapat banyak pakan dan juga areal tersebut merupakan habitat daripada tapir tersebut. BKSJ juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Pangkalan Kerinci khususnya yang bekerja sama dengan petugas dalam menggiring dan mengarahkan tapir tersebut ke areal hutan. Selain itu, sejak viral mulai dari Jumat kemarin hingga hari Selasa ini, masyarakat Pangkalan Kerinci tidak ada melakukan aktivitas yang bersifat membunuh atau memburu daripada tapir yang merupakan sakwa yang dilindungi tersebut. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelawanan Prof. Serial. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Johanas atas laporan Anda. Dan tribunan, suartawan kami juga telah menghimpin wawancara dengan petugas BKSD Aryau. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami dari tim Balai Besar KSD Aryau. Dalam hal ini dari tim Seksi Konservasi Wilayu Satu Pangkalan Kerinci langsung menindaklanjuti berita yang viral terkait kemunculan tapir di seputaran gedung daerah Perkantoran Bupati Pelawanan. Nah, di depan kami ini, inilah yang diduga menjadi pintu masuknya tapir. Memang kondisi di sini masih lumayan bersemak. Jadi kami dari tim Balai Besar KSD Aryau di hari minggu ini langsung... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!